Solomod Library, Perpustakaan Sekolah Metodis II Setiap orang memiliki dua almon dalam kepalanya. Letaknya jauh terbenam kokoh di antara belakang pelingnya hingga kepala. Bentuk dan besarnya pun sama seperti almon. Namanya amigdala, karena dikatakan mirip uji buah persik atau disebut juga sebagai almon. Halo, kembali lagi dalam Berda Buku kali ini bersama saya, Maria Veronica. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah novel almon karya Son Wong Pyong. Novel ini adalah salah satu novel bertema psikologi. Novel almon membawa isu mental health yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Meskipun fokusnya pada salah satu toko yang mengalami spektrum alexitimia, menurut diagnosa dokter yaitu ketidakmampuan dalam mengungkapkan emosi. Tokoh utama dalam novel almon ini didiagnosa menderita alexitimia atau ketidakmampuan mengungkapkan emosi serta merasakannya. Orang-orang yang mengalami luka di bagian Broca dan Wernicke sebagai pusat bahasa dalam otak tidak mampu berbicara dan memahami bahasa. Namun, tidak demikian penyakit ini. Ia hanya tidak dapat merasakan emosi dan tidak bisa membaca emosi orang lain, sehingga mengalami kebingungan dalam merespon emosi. Para dokter menyatakan penyakit ini disebabkan karena almon atau amigdala dalam kepalanya berukuran kecil dan jaringan komunikasi antara sistem limbik otak dan lobus frontal tidak lancar. Salah satu gejala yang muncul apabila amigdala berukuran kecil adalah tidak bisa merasakan takut. Kalian bisa membayangkan ya bagaimana rasanya jika tidak bisa merasakan takut. Mungkin beberapa orang beranggapan bahwa Yun Jae, tokoh utama dalam novel ini adalah anak pemberani. Padahal ketakutan adalah sebuah emosi yang berasal dari naluri. Tidak merasakan takut bukanlah sebuah keberanian, namun lebih pada seperti orang bodoh yang tetap diam walau diterjang serangan. Pada novel ini, kita bisa belajar bagaimana mengenali kesehatan mental yang sangat jarang diderita oleh manusia. Penulis menginginkan ada rasa pedih dan empati pada setiap orang yang memandang rendah siapa saja yang berbeda. Termasuk persoalan bullying yang sampai saat ini masih menjadi tugas besar bagi kita bersama. Bukan hanya di Korea, namun juga di Indonesia. Kita tahu bagaimana bullying akan berdampak buruk bagi siapapun yang pernah mengalaminya. Kisah hidup Yun Jae dalam novel ini menggambarkan bagaimana perasaan anak-anak dengan kesehatan mental yang terganggu. Sehingga bisa dibilang novel ini adalah sebuah novel yang dapat membangkitkan kekuatan rasa pedih dan simpati. Baiklah semuanya, di akhir beda buku kali ini ada sebuah kutipan dari buku Almon halaman 207. Biasanya, orang-orang tidak peduli atas kemalangan orang lain dengan alasan terlalu jauh. Namun mereka juga tidak melakukan hal apapun atas kemalangan yang terjadi di hadapan mereka dengan alasan rasa takut yang begitu besar. Kebanyakan orang tidak melakukan apapun ketika merasakannya dan dengan mudah melupakan rasa simpati. Sekian beda buku hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax